Halo Aries, apa kabar? My name is Maha, kembali lagi bersama aku di Zodiac Reading, kali ini tuh readingan tentang love life kamu di bulan Desember So, ini diperuntukkan untuk collective reading, diperuntukkan untuk general, banyak orang, jadi bisa rasa bisa tidak ya Jadi kalau misalnya memang mau spesifik, bisa book personal reading, tapi kali ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk fun-fun And I give you positive energy, so sit back, enjoy the reading Ini diperuntukkan untuk yang mempunyai Aries di birth chart kalian, Sun, Moon, Rising, Venus, Vedic, Rising Jadi, kecocokan soal birth chart beda-beda, kecocokan orang dalam pembacaan juga beda-beda Personally, aku akan baca di Sun aku atau Rising aku dan di Moon and Venus kalau ngomongin soal love life Jadi, pasti beda-beda, kecocokannya tuh gak bisa disamain untuk semua orang Nah, kamu juga harus tahu birth chart kamu apa Kalau misalnya kamu nanya, cara ngitung birth chart gimana, kamu bisa google aja ya Karena itu diperuntukkan, kalau misalnya untuk ngitung, perlunya itu tanggal, bulan akhir, jamnya, dimana Oke So, ini untuk Aries Love life di Desember Spirit guide, angel, if on power, what like God, we resist I'm gonna see my ghost who can speak the truth, tell me about Aries current energy right now Energi saat ini untuk Aries apa Ada the nine of cups Ada the angel of the ocean And then the strength Oke Aku melihat disini kamu orang-orang yang mempunyai Kekuatan Ini ada energi balance So, I'm going to move it like this Oke Ada kepuasan, ada achievement Saat ini aku melihat ada energi healing juga Jadi, pernah mengalami fase dimana memang bergejolak Disini aku melihatnya kamu juga ada struggling Struggling dalam kebebasan Struggling untuk keluar dari situasi yang tidak mengenakan Nah, disini ada energi healing Jadi, di saat sekarang Fase kamu lagi fase untuk sembuh Fase untuk bisa Memprioritaskan diri kamu sendiri Kamu adalah sosok orang yang kuat Dari secara Aries Yang namanya Aries Dan pasti strong ya Dominant So, but disini aku melihat dari the strength Keluarnya stability Jadi, saat kamu menunjukkan kekuatan kamu Yang kamu dapatkan adalah sebuah kestabilan So, saran untuk aku Eh, saran untuk kamu Saran untuk kamu dari aku Untuk kalian yang masih berada di dalam Apa ya Situasi tertekan Bebaskan diri kamu sendiri Carinya dari kekuatan diri sendiri Ada sebuah achievement Ini bisa di pekerjaan Ada harapan yang terwujud But also disini Ada kenyamanan So, kalau aku lihat disini There's a lot of Infinity symbol ya Oke Ada yang bingung Karena menghadapi sebuah problem Yang itu-itu aja Terus juga Tapi Saat kamu menghadapi problem yang itu-itu aja Kamu semakin kuat Gitu loh Ibaratkan kayak Pisau yang semakin iasa Kamu semakin tajam Gitu Secara energi seperti ini Aku bakalan lihat tentang Your Prediction di bulan Desember ya Tentang love life Spirit kid Injilipan power What like Garting irisus Ramlissi my ghost I can speak the truth Give you permission And protection To see through people Who pick Who pick Kok kebiasaan Bikin pickercut reading Give you permission And protection To see through people Who have Areas in the birth chart Tell me about Their current Their love situation In the month Of December Love situation In December Love life situation In December Buat kamu Disini ada I just need one more Nine of ones Four of pentacles And then the full Ada defense notes Jadi Ada yang bikin pagar Karena Aduh apaan sih Aku lagi healing nih Aduh apaan sih Aku lagi menyembuhkan diri nih Gitu I need space Ada yang kayak gini The nine of ones Aku bakalan lihat Dari Yang single dulu Para single Ada sesuatu yang akan dimulai Di Desember Cuman kepertengahan Yang aku lihat Awal-awal Kamu masih defensive Masih stabil Masih menutup pintu Masih menutup pagar Masih membuat tembok Four of pentacles Ada rasa kenyamanan Datangnya kan dari sini Kekuatan Ada rasa kenyamanan Ada yang lagi nyaman single Lagi nyaman sendiri Lagi nyaman dengan kebebasan Aku juga melihat Ada yang Memang kayak Mengenang soal masa lalu Karena four of pentacles Mendekat Sebuah memori Yang ada Kemarin Nah tapi Dari the full Ada awal mula baru So Kalau yang nanya Para single Akan menemukan Seseorang atau tidak Kemungkinan Akan menemukan Seseorang Cuman yang namanya The full Ini kayak Seseorang yang Gak jauh-jauh Gitu loh Jadi ada yang nemenin lah Bukan seseorang baru Yang namanya New beginning Kalau the full Udah pasti ada Companion Ada temennya Gitu loh Jadi Yang aku lihat Kamu gak bakalan Feel lonely kok Cuman Untuk Relationship Atau sebuah Komitmen Yang datangnya Memang karena Oke Aku sama kamu Pengen Mulai segala Sesuatu Berdasarkan Cinta-cintaan Nih Belum sampai Kesitu Untuk yang In relationship Untuk yang Sudah mempunyai Hubungan Aku melihatnya Disini ada Saling Beradu Argumen Berdasarkan Prinsipal Tapi Saling Mengekang Satu sama lain Jadi Saling mendekat Satu sama lain Ibaratkan Ada sebuah Argumen Tapi memang Gak ada yang Mau pisah Gitu loh Dari the fall Disini Sebenernya Diregenerasi Karena Salah satu Dari kalian Memang Secialis itu Yang satu Harus bersikap Lebih dewasa So In Your love life Untuk para Couple Di Desember Ini memang Ada sebuah Bisa dibilang Tantangan Aku bakal Konfirmasi Dari Tarotik Lain Sprite Gahit Angelifan Power Relay Gahit Ingresses Honestly My ghost Can Speak The truth Give Permission And Protection To See True People Who Have Aries In Their Bird Chart Tell me About What Will Happen To Their Love Life In December There's Five Pentacles There's Star There's Ten Pentacles There's Ten Swords Oh my Ada Semuanya Ten Oke Untuk yang single Ada Siklus yang ending Karena ada 10 10 10 10 Kalau 10 Ada Keluar banyak Artinya ada Siklus yang ending Untuk sesuatu yang Baru dimulai Cuman disini Memang Ada tantangan yang Lumayan besar Tantangannya adalah Sebenarnya Karena Kadang-kadang Dia ada sendiri Punya ekspektasi yang Lebih Sometimes we Too hard To ourself Karena Aku tau Kamu orang yang kuat Kamu orang yang mandiri Cuman Kadang-kadang Kita tuh terlalu Keras sama diri kita sendiri Harus bisa ini Harus bisa itu Kadang-kadang Membebani diri kita sendiri Sama Apa yang kita pikirin Apa yang kita ekspektasikan Untuk Yang kita lakukan So disini ada Sebenarnya Challenge nya Di Yourself Jadi challenge Buat How to love yourself First Nah Yang aku lihat Ada seseorang Yang memang Ada nih Buat kamu Tapi kamu Tidak terlalu Ngeh Tentang orang ini Karena kamu Tidak menganggap Orang ini Available to you Atau Vice versa Karena yang ini Energia Vice versa You feel hurt Orang itu Ngerasa hurt Saat kamu Ngerasa happy Dia happy Saat kamu Ngerasa sedih Dia sedih Jadi Ibaratkan Kalian causing That emotion Kalian yang Dua-duanya Mengakibatkan Perasaan tersebut Kamu Mengakibatkan Dia happy Dia mengakibatkan Kamu ngerasa happy Dan Ini bisa Diputar balikan So disini Aku melihatnya Dari Five of pentacles Bisa dibilang Ada sebuah Perubahan Yang cukup Emang gak Comfortable Perubahannya Karena Yang tadinya Kestabilan Kamu lihat ya Ini empat Kelima Jadi Ibaratkan Memang harus Move on Kamu Dipush Buat melepaskan Sesuatu yang Bikin kamu nyaman Ini emang agak Bikin beradaptasi Cuma dari The star Saat kamu Fokusin on yourself Fokus sama Untuk mencinta Dari kamu sendiri Respect sama Dari kamu sendiri Disini kamu ada Recognition Orang-orang akan Lebih tertarik Sama kamu Jadi untuk Desember Untuk yang single Auranya akan Lebih terpancar Kalau kamu nanya Di Desember Ada pacar atau enggak Aku belum lihat Ada pacar Atau ada pasangan Karena ini ada Siklus yang Ending dulu Dari mana It's about Transformation Dari diri sendiri Terus Transformation Ke mental Sama Ke principle Nah yang aku lihat Disini memang Ada beban yang harus Ditangkelkan Memory-memory Yang harus dilepas Seseorang yang harus Dilepas Terus juga ada Pemikiran-pemikiran Yang juga harus dilepas Cuman Karena di tengah-tengah Masih Ten of pentacles Which mean Dari area lain Dalam kehidupan kamu Memberikan kestabilan Area lain Bisa kerjaan Atau finansial Untuk yang In relationship Disini ada harapan Kamu yang akan terwujud Cuman disini Harus lebih Care lagi Aware lagi Sama perasaan pasangan Karena dua-duanya Tidak ada passion Gitu Passion yang harus Ditumbuhin Karena ibaratkan Kayak Musim ya Memang di luar sana Kan lagi musim winter Cuman ini Di hubungan kamu Musimnya lagi dingin banget Gitu Dua-duanya tidak Memberikan kehangatan Satu sama lain Yang akhirnya Ya kamu nyakitin aku Ya kamu juga nyakitin aku Kayak gitu Energi seperti itu Cuman yang aku lihat Disini Perjalanannya Bisa dibilang Kalau misalnya Kamu nanya Apakah ada Sebuah komitmen Yang naik level Ini kamu siap gak Buat komitmen Yang lebih Karena yang aku lihat Bebannya Untuk kedua belah pihak Lumayan berat Gitu Oke Kita bakal lihat Dari Tarot tagline Oke What will happen To Aries Love life In Desember Tell me about Aries love life In Desember Aries love life In Desember Ada The queen of swords Ada The strength Kartu The strength Keluar dua kali Which mean Dari dasarnya Kamu Kamu udah kuat banget Kamu bisa Diling sama Leo Ada yang Diling juga Sama Aquarius Ada yang Diling sama Scorpio Cuman Ada juga Yang earth sign Taurus Virgo Capricorn Aku melihat Disini Untuk yang Relationship dulu ya Untuk yang sudah punya pasangan Aku bacakan Disini Kamu akan lebih tegas lagi Akan lebih pasir lagi Ada kenyamanan Saling Membutuhkan Satu sama lain Dan ada kerja sama Jadi ada romantic gesture Ini nanti ada Get away Ada yang pergi Dinner Atau pergi Ngedate Ya bener-bener Ayo kita Ngedate yuk Berdua Ayo Dan kayak gitu So untuk yang In relationship Kamu aman Karena Dua-duanya Kedua puluh pihak pun Apa ya Ingin membangun Sebuah hubungan Lebih berkomitmen lagi Cuman Untuk yang Single Yang kulihat Ada Ada sesuatu Energi Yang Kamen go nih Ada yang dateng Dan pergi The strength Ini ada yang Dealing sama orang masa lalu Untuk beberapa Dealing sama orang masa lalu Tapi Kamu juga Ya welcome Welcome aja Tapi tegas Tapi welcome Welcome aja Tapi Ada juga Yang Grup satu lagi Dealing sama seseorang Yang mungkin Kamu ketemunya Lewat temen Lewat client Karena The three of Pentacles ini Ngomongin soal Professional life Bisa dikerjaan kamu Ketemunya Atau temen kantor Atau Terkan bisnis Ini juga ada yang Mempunyai Bidang pekerjaan Yang sama-sama kamu Atau Dia memahami Soal pekerjaan kamu Jadi Ini banyak nih Ataunya Oke Yang jelas Ini adalah sebuah pertemuan Yang Enggak Yang kayak dating Apps gitu loh Yaudah Janjian Si A sama si B Enggak Ini ada Sebuah hal yang dilakukan Agar kalian bertemu Gitu Terus disini Kalian bisa di link Sama Libra Aquarius Gemini ya Cuman aku lihat disini Ada sebuah metamorfosa Yang lumayan Biasa Ini bisa perubahan Siklos sih Memang Karena kan Tenten-tenten itu Endingnya Ini ada perubahan Dari sikap juga akan berubah Cuman aku melihatnya Memang Yang kamu butuhkan Nanti ini Adalah sebuah Kenyamanan Bakalan seperti apa Di love life kamu Nanti ada sebuah Date night Ini ada Yang Romantic gesture Ada gerakan-gerakan cinta Aku bakal lihat Ke Oracle card Untuk Aries Oracle card Untuk Aries Ada heartbroken Deeply hurt Sad Separation Breakup Feeling lost Grieving And mourning Ini ada Yang merasa Deep down Kamu harus bisa healing dulu Dari rasa sakit kamu Rasa Ada sebuah perpisahan Yang terjadi Di masa lalu Yang kamu ngerasa Kehilangan Ini harus di healing dulu Every grief Apapun yang rasanya Ke arah negatif Rasanya ke arah sedih Ini harus di Netralin dulu Untuk memulai yang baru What will happen to Aries Love life In December Ada the butterfly Rosalship Evolving To the next phase Healing The inner child And growth Ini Masing-masing Akan Growing up Masing-masing Akan Tumbuh Lebih Dewasa Lagi Saat kalian Tumbuh Lebih Dewasa Lagi Persepsi Kalian Berbeda Pola pikir Kalian Berbeda Hubungan Kalian Otomatis Akan Berbeda Dan disini Kalau Evolving Adalah Hubungan Yang tumbuh Berkembang Gitu What will happen To aries Love life In December Ada Both Receiving What you need Progressing Arriving Moving on Closure Issues Nanti ada Sebuah Isu-isu Yang Akhirnya Kamu tahu Seperti Apa Kebenerannya Kamu akan Mendapatkan Apa yang Kamu berhak Dapatkan Dan disini Ada Seseorang Yang akan Datang Both And then Addiction Codependent Obsession Possession Controlling Has Block Restraint Apapun Yang kamu Rasa Membelenggu Harus Dilepaskan Kamu Aiming For Freedom Kamu Menginginkan Sebuah Freedom Ambil Freedom Itu Oke Aku Bakal Lihat Dari Message Oracle Lain Untuk Arias Ada Embrace Through each other You find the missing piece Satu sama lain Dari satu sama lain Siapapun orang yang akan Kamu temuin nanti Kamu akan menemukan Sisi kamu yang hilang Missing piece yang hilang And When you pass from this world You take nothing with you But your soul And the memories You have shared With those You love Saat kamu meninggalkan Denia ini Kamu gak ngambil Apapun Kamu gak buah Apapun Tapi yang kamu Buah adalah jiwa Kamu sama Memori-memori Indah Yang kamu buat Sama orang-orang Yang kamu sayangin Saat kamu punya Waktu itu Buat kamu bikin Memories Buatlah Memori yang indah Ada Power You instinctively Instinctively Know What is right For you You have the power To say no Or to walk away At any time Kamu sebenarnya Punya instinct yang bagus Untuk Tau apa yang benar Buat kamu Mana yang salah Buat kamu Kamu punya power Buat Keluar dari masalah Kamu punya power Buat Bilang iya Bilang iya Atau bilang enggak Message for Aries Oke New beginning A new adventure awaits Embrace it And live your dreams Passionately Ini harus Tambuhin passion lagi Yang aku bilang Nanti ada New beginning Untuk kamu Awal mula Baru untuk kamu Ada sebuah perjalanan cinta Yang akan dimulai Dan kamu harus Bisa terima itu Tumbuhin passion Trust Transformation Accurate through acceptance Once you accept The current situation It will automatically Transform Sebuah perubahan Dibutuhkan Yang dibutuhkan itu Adalah menerima Saat kamu sudah Menerima keadaan Seada adanya Disitu akan Ada sebuah transformasi Aku bakal lihat Outcome of this situation Outcome untuk Aries Ada the three of cups Sama ada four of Cups I just need one card You need to control Your anger issues Kamu harus Kontrol emosi kamu Nanti ada Sebuah selebrasi Ada Seseorang yang datang Tapi kamu Agak menutup Hati Dari four of cups It means Kayak Kamu terlalu fokus Sama apa yang kamu inginkan Sementara peluang Yang diberikan Kamu tidak terlalu melihat itu So disini Jangan terlalu nyaman Sama pola pikir Jangan terlalu nyaman Sama apa yang Kamu anggap benar Oke Aku rasa cukup Sampai disini pesan aku Semoga datang bantu Kalau misalnya kamu suka Kamu boleh like Comment and subscribe Kalau misalnya kamu request Silahkan request Di bawah Siapa yang mau dibuat Duluan Zodiaknya yang mana Silahkan komen Paling banyak Kalau aku buat duluan Kalau misalnya Kamu mau Book post show reading Juga boleh Linknya ada di bawah Nomornya di bawah Tapi harap sabar ya See you in the next reading Bye Bye